Intro Ujian nasional berbasis komputer tahun 2019 di Provinsi Kalimantan Selatan Hampir 100% dilaksanakan secara mandiri oleh sekolah negeri maupun swasta Satu lagi sekolah swasta di Kalimantan Selatan yang bisa melaksanakan UNBK secara mandiri tahun ini Yaitu SMA PGRI 3 Jalan Ampera Teluk, Tiram, Banjar, Masin, Barat Ujian nasional berbasis komputer tahun 2019 di Provinsi Kalimantan Selatan Hampir 100% dilaksanakan secara mandiri oleh sekolah negeri maupun swasta Satu lagi sekolah swasta di Kalimantan Selatan yang bisa melaksanakan UNBK secara mandiri tahun ini Yakni SMA PGRI 3 Jalan Ampera Teluk, Tiram, Banjar, Masin, Barat Kepala SMA PGRI 3 Banjar, Masin, Nur Laila Jamilah Wayah ditakuni Prima TV besokan Selasa 2 April 2019 memadahakan Sekolahnya sudah 3 tahun melaksanakan UNBK namun baru tahun ini Bisa melaksanakan secara mandiri karena 2 tahun sebelumnya menumpang di sekolah lain Nur Laila Jamilah mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Melalui Dinas Pendidikan Kalimantan Selatan yang telah memberikan bantuan komputer one server Sehingga bisa melaksanakan UNBK secara mandiri tahun ini Bahkan bisa melakukan dengan 2 sesi Sedangkan jumlah siswa yang mengikuti UNBK sebanyak 32 orang yakni 10 siswa jurusan IPA Puan 22 orang jurusan IPS Namun pelaksanaan UNBK di SMA PGRI 3 Banjar, Masin, menurut Nur Laila Jamilah Sedikit berbeda dengan sekolah lainnya di Kalimantan Selatan Karena pelaksanaannya dimulai pukul 10.30 Mita Kebijakan ini dilakukan untuk mengantisipasi agar seluruh siswa bisa hadir tepat waktu dalam pelaksanaan ujian Dikarenakan sebagian siswa ada yang tempat tinggalnya jauh dari sekolah Yakni di Desa Asrabina Mantuil Banjar, Masin Selatan Dengan alat transportasi yang digunakan menuju ke sekolah Yakni kapal feri terkadang hingga memakan waktu sekitar setengah jam Tahun keberapa nih melaksanakan UNBK secara mandiri? Tahun pertama Tahun pertama, gimana perasaannya Bu dengan adanya bantuan komputer dari pemerintah sendiri? Senang sekali Bu, ini berapa banyak musiswa yang jauh harus nyebrang ini? Ada lima orang Daerah mana Bu? Daerah Mantuil, menyebrang ke Australia Binah Emang jadi harus sesi kedua ini? Kami mengambil kebijakan, kami pihak sekolah mengambil kebijakan Khawatir anak-anak kami, kalau jam 7 ada di sini Nanti khawatir peri penyebrangnya itu kan kalau belum penuh Enggak menyebrang, enggak jalan Nah khawatir kami Nanti sampai di desa apa ibu pun namanya? Di Mantuilnya itu Nanti dia juga ikut kawan Kawan-kawan yang ada di daratan itu menunggu Nah kalau kawannya yang naik peri tadi terlambat Kan bisa ditinggal sama kawannya yang naik kendaraan Nah maka itu kami mengambil kebijakan Melolak sekolah Menangkannya dia untuk menyelegerakan sesi kedua Sementara itu Taufik Wan Mira Salah seorang siswa wan siswi Nang rumahnya berada di desa Halinau Mantuil Banjarmasin Selatan ini mengaku Menyebrangi sungai untuk mengenyam pendidikan di sekolah Nang jauh dari tempat tinggalnya ini Sudah menjadi kesehariannya Walaupun diakuinya sulit Karena harus menunggu kapal feri baru beroperasi Pukul 8 Wita Kedua siswa-siswi ini pun Tetap semangat mengikuti UNBK Tanpa rasa mengelus sedikitpun Bahkan jika kapal feri nam biasa ditumpanginya Sedang kadah beroperasi Taufik Wan Mira menaiki ke lotak kecil Untuk menyubarangi sungai menuju sekolah Rumahnya dimana nih? Di Halinau Halinau Jadi pakai feri kesinilah Iya Berapa lama perjalanan menuju sekolahnya? Ada Desk berperimen dulu Terlalu banyak Desk berperemen Sudah hanya jam Hanya jam menyebabkan Perjalanan berapa lama emang Setengah jam lebih lah ke sekolah Dari rumah Lebih setengah jam Iya Berarti perinya tuh menghadang hibak Dulu orangnya hanyar lah Terus kalau sehari-hari gimana? Tolong sekolahnya Jangan menunggu peri Sering terlambat gak? Sering Karena ada yang seringat Karena ada